Kalfia Olimpiat Spanyol tahun 2004 Iren Harisma Sukandar yang saat itu masih urusnya 12 tahun Berhadapan dengan pecatur bernama Miriam Plein Partai catur ini diawali dengan permainan Cioco Piano Iren Harisma Sukandar selanjutnya Rokade Bendek Kuda hitam ke F6 Bion C3 gajah hitam ke B6 Bion putih D4 Kemudian setelah perturuan Bion di petak D4 Miriam Plein mendorong Bion ke D5 menyerang gajah Bion makan Bion di D5 Dibalas dengan kuda makan Bion Iren Sukandar kemudian langsung tancap gas Dengan langkah skak benteng ke E1 Kuda C hitam menutup skak di E7 Kuda putih C3 menyerang kuda hitam Hitam merespon serangan tersebut dengan cara Rokade Bendek Disini Iren terus menekan Gajah ke K5 mengepin kuda Hitam menjawab dengan mendorong Bion ke F6 menyerang gajah Namun langkah ini membuat kuda D hitam terkenapin dari gajah putih Dan Iren langsung memanfaatkan hal tersebut dengan langkah kejutan pengorban benteng makan kuda di E7 Jika sekarang menteri hitam berani-berani memakan benteng putih Maka kuda makan kuda di D5 menyerang menteri Dan hitam akan berada dalam masalah Contohnya jika sekarang menteri hitam menyelamatkan diri Ke peta D6 Maka gajah putih ke F4 Kembali menyerang menteri Menteri menghindar ke D8 Kuda putih makan gajah Diska berskak dengan gajah putih Dan hitam akan kalah Karena itu setelah langkah benteng putih makan kuda di E7 Hitam sama sekali tidak menyentuh benteng putih Hitam memilih pion makan gajah Dan setelah kuda makan kuda di D5 Hitam langsung memindahkan raja ke H8 Iren selanjutnya melangkahkan muda makan pion di G5 Pion hitam C6 Menyerang kuda Dan Iren sama sekali tidak peduli Iren meluncurkan menteri ke H5 Ancaman sekakmat dalam satu langkah Dan setelah hitam merespon ancaman sekakmat Dengan gajah ke F5 Iren kembali membuat langkah kejutan Iren mengorbankan kuda Dengan makan pion di H7 Jika sekarang hitam melangkahkan gajah makan kuda Maka gajah putih ke D3 Dan hitam akan kalah Pada game aslinya Di posisi ini hitam mencoba mempertahankan diri Dengan mendorong pion ke G6 Menyerang menteri Akan tetapi Setelah Iren Harisma Sukandar merespon dengan langkah simple Menteri ke H6 Pada posisi ini Hitam terpaksa Menyerah Hitam terpaksa menyerah Karena pada posisi ini Raja hitam mustahil untuk ditolong Contoh langkah bertahan dari hitam Seperti Penteng ke F7 Akan dibalas Dengan kuda putih Ke F6 Diska bersekak dengan menteri Dan Sekakmat tidak akan mungkin bisa dicegah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!